Enjoy your birthday, from Korea, kata Fuji membaca kartu ucapan yang tersemat di dalamnya. Adik ipar almarhumah Vanessa Angel itu mengatakan bahwa kado tersebut dari Lisa Blackpink. Dari siapa sih kalau Korea tuh? Tanya Fuji kepada krunya. Lisa Blackpink, sambungnya. Tentu saja warganet tak percaya kado tersebut pemberian Lisa Blackpink. Mereka menduga kuat bahwa gelang Dior dan Buket Bunga Mawar Merah adalah kado dari Asnawi Mangkualambahar. Sebagaimana diketahui, Fuji Santer dikabarkan dekat dengan pesepak bola sekaligus kapten timnas Indonesia tersebut. Asnawi kini tinggal di Korea Selatan karena membela klub Liga 2, J.O. 6 Dragons. Menurut unggahan akun Instagram Al-Fujififasyon, gelang emas dengan kristal berwarna pink itu dibanderol sekitar RP 8, 5 juta. Lisa Blackpink atau Lisa Bahar? Goda akun Blumpir Gires 02. Lisa Blackpinknya agak berotot kayak pemain bola, kan? Tambah akun Kaul, Faye, Butterfly. Bagus banget kado-nya ya Lisa Mangkualam, sahut akun Diana Fungki 375. Hingga kini Fuji memang belum terang-terangan mengaku pacaran dengan Asnawi Mangkualam. Namun putri Bungsu Haji Faisal itu sering keceplosan tentang hubungan mereka. Selain itu, Nikita Mirzani turut merasa kesal dengan fans Fuji yang terus menanyakan idolanya setiap kali janda tiga anak itu live Instagram. Salah satu yang membuat Nikita Mirzani semakin kesal ketika fans Fuji mengiranya menyayangi idolanya dan menilainya sama seperti orang lainnya. Nikita Mirzani bingung dengan pandangan dan ekspektasi fans Fuji mengenai caranya dalam menyayangi idolanya. Ada lagi yang bilang kirain saya sama Fuji, ternyata sama aja. Terus gimana cara sayangnya? Gue harus gue gendong kemana-mana? Gue mandiin? Gue cebokin kalau dia berak? Gitu maksudnya fansnya Fuji? Gimana? Ujar Nikita Mirzani dilansir dari TikTok Mbak Klien 1, Jumat, 10 November 2023. Sebab, Nikita Mirzani mengatakan dirinya pun tidak terlalu memanjakan anak bungsunya yang masih berusia 4 tahun. Anak gue aja gak gue gituin yang umurnya 4 tahun, cebok-cebok sendiri dia. Makan, makan sendiri, kata Nikita Mirzani. Apalagi, Nikita Mirzani menilai Fuji yang sudah berusia 21 tahun bukan lagi seorang anak kecil yang harus dimanja dan dijaga setiap waktu. Ini anak bangkotan. Fuji tuh sudah 21 tahun, pakai dijagain segala macam. Udah bisa jaga diri sendiri dia. Kenapa fansnya jadi pada heboh sih? Ujar Nikita Mirzani. Di sisi lain, Nikita Mirzani juga menilai Fuji sudah mengenal dunia dan bisa menjaga dirinya sendiri di usia 21 tahun. Beda halnya kalau Galaskai yang ikut dalam liburan bersama Bening Es Klinik tersebut. Nikita Mirzani mengatakan dirinya mungkin akan memanjakan Galaskai. Kecuali Fuji itu anak bayi kayak segala, baru gue gendong kemana-mana. Gue sayang-sayang, gue pangku. Anak 21 tahun udah bangkotan, udah ngerti dunia, katanya. Nikita Mirzani menilai fans Fuji sangat ribet dan tak punya otak. Karena selalu menanyakan idolanya setiap waktu dan memintanya menjaga anak Haji Faisal tersebut. Nikita Mirzani lantas menegaskan bahwa dirinya diajak Bening Es Klinis untuk liburan ke Eropa, bukan untuk menjaga Fuji selama liburan. Dikira gue gak punya kehidupan kali, dikira gue harus jagain anak orang kali. Gue lagi liburan sama Bening Es Klinik, bukan suruh jagain anak orang, tutur Nikita Mirzani.